Mereka yang kita kategorikan menjadi P1, mereka masih kita bebani untuk mengikuti P2, untuk diobservasi, untuk dilakukan penyesuaian. Dan kalau kemudian dia melakukan, sementara sudah merasa 2 tahun, merasa sudah lulus, tetapi tidak jelas nasibnya masih harus ikut observasi dan penyesuaian. Ini memberikan beban dan bagi mereka sebuah penderitaan tersendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita ambil pelajaran, kita buat perencanaan yang baik, sehingga kemudian tidak terjadi kasus seperti yang ada dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K ini. Saya mau mendesak agar kementerian dalam konteks pembayaran gaji P3K maupun tunjangannya, itu ditransfer langsung kepada gurunya. Jangan lewat kepala daerah lagi atau lewat pemerintah daerah. Stop di situ. Tidak ada lagi. Seperti dana BOS. Sebelum pandemi dana BOS, kita langsung. Kita direct langsung kepada sekolahnya, satuan pendidikannya, dan berhasil. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak. Bukan satu-dua. Dan saya juga mau mengangkat di hari pahlawan ini. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti. Ada guru-guru yang baru satu tahun, dua tahun mengajar. Lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos. Dengan berbagai macam alasan. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang kita ajak. Saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri. Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam. Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lolos passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu-tunggu depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak. Kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendatang ini tanggal 13 saya minta diperpanjang. Terus tangisan air mata P3K yang sudah lolos passing grade. Siapa yang hapus harus menghapus air mata mereka selesai siapa? Kalau bukan kita sebagai wakil rakyat, kalau bukan Anda sebagai menteri. Siapa? Hanya kita yang bisa. Jadi mari Bapak Menteri. Saya minta kita berganingan tangan. Kita hadapi persoalan ini bersama. Kita turun ke daerah. Kita tunjukkan sama P3K. Bahwa kita di pusat sudah berjuang. Siapa yang mempersulit mereka di daerah? Kalau memang Bupati mengatakan dana daunnya kurang suruh mereka buka. Berapa kebutuhan mereka setiap tahun? Ada tambahan atau tidak? Kalau ada tambahan ya itu untuk P3K. Apalagi sekarang P3K untuk 2023 dananya dikunci. Walaupun kuncinya terlambat. Karena 2021 itu tidak terkunci. Biar jelas. Clear. Bila perlu dudukin itu DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Supaya mereka tahu ini uang APBN yang berubah jadi APBD. Yang tidak bisa mereka pakai seenaknya. Khusus untuk P3K. Menurut Menteri Keuangan dalam awal bulan November. Dikatakan masih ada Rp1.200 triliun. Alokasi anggaran yang belum terserap. Dan Rp1.200 triliun ini katanya nanti akan bisa berubah menjadi subsidi-subsidi. Bisa menjadi BLT, bisa menjadi subsidi bensin dan sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya merupakan kabar gembira buat Kemendikbud. Apabila bisa melakukan katakanlah lobby-lobby lagi untuk mendorong lebih banyak dukungan, bantuan kepada bidang pendidikan. Salah satunya adalah untuk masalah pembayaran guru-guru itu tadi. Walaupun sudah di earmarking, tetapi kan pada kenyataannya daerah masih belum mendapatkan. Jadi saya ingin langsung saja, mengenai rekrutmen guru, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Prof. Nuno saat ini ya. Sudah mampu menyerap, masih ada Rp41.000 lagi kalau nggak salah. Guru P1, betul ya Prof. Nuno ya. Mohon Mas Menteri, tahun ini harus selesai. Tapi kalau bisa dilakukan pendekatan seperti berbes tadi, atau mungkin nanti NTT. Gunakan personal approach, baik itu kepada Kemendagri atau kepada para bupati wali kota. Tawarkan mereka tambahan-tambahan lainnya, DAK lainnya ke, atau apa yang lainnya yang bisa membuat mereka akhirnya membuka formasi. Tapi kalau bisa, Desember akhir, P1-nya selesai. Sehingga P2 bisa kita selesaikan di tahun berikutnya, dan P3 berikutnya lagi. Kalaupun ini mentok, kita juga di sini di DPR juga sudah mentok, kita upayakan untuk pansus, tapi kita sampai sekarang belum dapat izin pimpinan DPR. Maka kalau boleh, saya mohon kepada Mas Menteri, coba berkoordinasi dengan Wakil Presiden. Agar Wakil Presiden ini bisa menjadi tim percepatan perekrutan P3K. Sehingga nanti bisa memanggil Panselnas, bisa memanggil BKN, bisa memanggil Pemda, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya ada kesepakatan bersama antara pemerintah. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan secara garis besar, lalu sisanya akan kami jawab melalui tertulis. Mengenai proses P3K, tentunya saya ingin pertama mengucapkan bahwa dari kami tidak pernah kami merasa bahwa ini adalah proses yang sempurna. Kita ada banyak sekali tantangan dalam proses P3K ini. Ini yang paling mengambil waktu bukan hanya Dirjen GTK, tapi hampir seluruh tim Kemendik Butristek berupaya pagi siang malam untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini juga sangat rumit karena ada berbagai banyak pihak dan dependensi daripada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah bahwa kita semua bersabar dan beroptimis. Karena dengan segala kegaduhan yang ada dan proses yang sudah terjadi, dan saya mengerti pasti banyak yang juga masih kecewa di luar, tetapi kenyataannya sampai akhir ini hampir 600 ribu guru honorer akan menjadi P3K yang sudah menerima formasi dan mayoritas daripada itu akan menerima gajinya. Seperti tadi disebut datanya yang belum menerima gaji, itu sebenarnya proporsi yang cukup kecil. Saya mendengar juga banyak sekali permintaan dan desakan untuk bisa mensentralisasi pengangkatan guru P3K dan juga transfer gajinya langsung dari pusat. Tadi saya mendengar dari banyak anggota permintaan melakukan ini. Ini tentunya akan menjadi suatu wacana yang kami bawa dari meeting ini, dari raker ini. Kami akan bawa dan diskusikan dan telah kami diskusikan dan akan terus kami coba lihat apa solusi yang bisa dihasilkan berdiskusi dengan Kemen Panerbe dan juga dengan KemenQ dengan ide yang dibahas hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah formasinya. Tentunya saya tidak bisa menjamin apakah ini akan terjadi apa tidak, tapi yang sudah pasti akan kami coba angkat wacana ini kepada kementerian-kementerian lain yang berkait. Memang permasalahan utama, saya sama-sama Bu Anita, sama-sama frustrasi pada saat turun ke berbagai macam daerah, suka bingung padahal sudah menjelaskan berkali-kali bahwa bukan hanya anggaran itu sudah dipagu, tapi banyak pemda mungkin yang belum sadar bahwa kalau anggaran itu tidak digunakan, itu akan diasumsi bergilir ke tahun berikutnya. Jadi secara teknis kalau tidak dikeluarkan anggaran itu, anggaran totalnya pemda itu akan berkurang tiap tahun. Dan itu yang mungkin bisa juga dibantu komunikasikan kepada anggota Komisi 10, kepada masing-masing pemda bahwa memang sudah di-earmark gitu. Tapi memang kami akan terus berjuang, terus bersosialisasi kepada setiap daerah untuk memastikan, untuk juga memastikan dan meyakinkan bahwa ini adalah harusnya prioritas nomor satu. Kenyataannya adalah kenapa waktu misalnya Bu Anita mengecek dan ternyata ada anggarannya, kenyataannya adalah anggaran itu tidak diprioritaskan untuk guru honorer, tapi ada kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih penting. Realitanya adalah itu. Jadi itu yang mungkin harus kita bantu bersama-sama Gotong Royong menekan kepada pemda bahwa prioritas nomor satu adalah pendidikan, dan prioritas nomor satu di pendidikan adalah guru-guru honorer yang sekarang belum menerima nafkah yang layak. Jadi itu mungkin poin besarnya tentunya, seperti yang Bu Nunu sudah presentasikan, semua isu-isu seperti guru tidak menyerobot guru lain di sekolah tempatnya, itu semuanya adalah alasan kenapa ini makan waktu. Komitmen kami adalah ini akan kami, mayoritas daripada isu ini akan selesai sampai dengan akhir 2024. Kami akan usahakan apa yang kita bisa selesaikan di tahun ini, tetapi ini adalah proses yang terus berjalan, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar, memang tidak akan semuanya puas di tahun ini, tapi tahun depan lebih banyak lagi yang puas, lebih sedikit lagi yang tidak puas. Tahun berikutnya akan sangat sedikit yang tidak puas dan lebih banyak yang puas. Jadi itu adalah proses dan kami mohon kesabaran dari semua pihak untuk kami melakukan ini. Karena belum pernah ini terjadi sebesar ini dan sebanyak ini yang menjadi P3K, dalam berpuluh-puluh tahun belum pernah. Jadi ini adalah suatu hal yang memang mungkin kerepotan inilah yang harus kita lalui untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kita langsung kepada kesimpulan keputusan. Poin 1. Komisi 10 DPR RI telah mendapatkan penjelasan mengenai capaian kinerja program prioritas Kemendik Butristek RI tahun 2020-2022. 6. Mengenai permasalahan seleksi guru P3K, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. A. Mendesak Kemendik Butristek RI untuk sungguh-sungguh menyelesaikan sisa permasalahan seleksi guru P3K tahap 1 dan tahap 2 mulai dari permasalahan SK, NIPP P3K pendanaan gaji dan tunjangan sampai formasi P3K serta memastikan permasalahan pada tahap 1 dan tahap 2 tidak terjadi lagi dalam proses seleksi tahap 3 di tahun 2022 ini. B. Mendesak Kemendik Butristek RI untuk melakukan pembenahan dan pemutahkiran dapodik karena mempengaruhi guru yang ikut seleksi GTK P3K. C. Mendesak Kemendik Butristek RI untuk segera berkoordinasi atau bekerjasama dalam bentuk MOU dengan PEMDA terkait penyelesaian seleksi guru P3K. D. Mendesak Kemendik Butristek RI agar tahun 2022 ini menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK khususnya sejumlah 24.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan PEMDA.